Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi dengan Bunda Yunidanya ya Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan bun jadi bisa ini berbagi sharing seputar kegiatan ibu rumah tangganya gimana kabarnya nih Bunda-bundain teman-teman semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat ya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin ya rabbal alamin ini habis solat subuh awal kegiatan Bunda ini bun mau ini nyuci toples-toples bekas kue kemarin nih Bunda cuci dulu harus hati-hati juga ini nyucinya soalnya takut ini bun takut licin ntar jatuh pecah lagi makanya harus hati-hati ini toples kesenangan Bunda ini pun paling senang ngelihatnya lucu aja bentuk suka memang bentuknya kayak ini toples-toples jadul dulu cuma senang aja liatnya bun suka ucu aja bentuknya makanya harus hati-hati takutnya nanti kalau pecah ini licin soalnya bun ya tadi sebelum nyuci toples Bundanya ngerebus ini ngerebus singkong bun betulan kemarin ada beli singkong satu kilo jadi Bunda rebus dulu rencana habis direbus nanti dikasih kelapa parut untuk sarapannya ya saya di rumah Bunda jam 7 pagi bun sudah ngeteh sarapan memang enggak makan ini sih sarapannya enggak makan yang berat-berat terus belirin nasi enggak bun yang penting ada cemilan aja ada kue aja ya Alhamdulillah udah cukup pun sarapannya ini udah selesai cuci toplesnya Bunda tirisin dulu biar agak kering baru dikembalikan diraknya ini sambil nunggu topes agak kering Bundanya sekalian bersih-bersih nih di area dapurnya nih Bund ini biasa yang paling kotor di sekitar ini di sing cuci piringnya makanya harus sering dibersihkan ini Bund ini tempat sabunnya juga sering banyak yang hitam-hitamnya itu ya Bundnya sering kelihatan jadi kelihatan risih aja Bunda lihatnya itu sama tempat spon cuci di piringnya serajin-lajin dibersihkan deh Bund kadang-kadang ada yang itu kotorannya nempel di itunya Bund di tempatnya nggak enak juga dilihat makanya harus sering dibersihkan apalagi perabotannya yang warna putih kan Bund udah kotor udah selesai dibersihkan Bunda matikan dulu lampunya ini soalnya udah agak siang juga sih kelihatannya Bund ada cahaya di jendelanya udah masuk dapurnya udah bersih lanjut ini Bund ini Bundanya langsung parut kelapa banyak yang Bunda skip ya Bunda biar nggak lama durasinya ini Bundanya kalau kelapa marut sendiri Bund selesai diparut kelapanya mau Bunda taburin garam dulu biar ada rasa gurihnya gitu ya Bundnya kasih sedikit garamnya biasa Bunda setok kelapa yang bijian Bund di kulkas jadi kalau ada perlu kapan-kapan bisa dipakai cuma yaitu harus marut sendiri kebetulan Bunda yudidanya juga nggak suka spama ini Bund yang apa santan istan juga nggak suka jadi kalau perlu langsung marut sendiri aja diaduk garamnya biar tercampur rata sama kelapanya udah selesai ini singkong rebus yang tadi Bunda rebus cuma nggak Bunda rekod aja Bund ini taburin kelapa parut Alhamdulillah lumayan enak loh Bund ini untuk sarapan ini kebetulan singkongnya lumayan empuk ini Bund kata orang di tempat Bunda ini singkong kristal jadi lumayan empuk banget ini singkongnya Bund sebentar aja ngerebusnya udah empuk Bundanya mau sarapan dulu ya ini paksunya udah ngeteh nih Oh ya Bundanya lagi bikin apa nih Bund buat sarapannya kalau bikin kue boleh sharing dong Bund di kolom komentar nya apa tahu nanti bisa buat referensi Bunda yudidanya untuk bikin sarapan ya kan Bund ntar jam 2 siang Bundanya mau ke pengajian ini Bund biasa pengajian rutin tiap satu bulan sekali baca munakipnya kebetulan bertempat dekat rumah Bunda ini Bund beda cuma tiga buah rumah ini bundanya sudah ada di tempat ini pengajiannya banyak yang udah skip ini Bund nah ini ibu haji tetangga Bunda ini beliau mulai ini Bund tetanggaan mulai dari pores sama-sama di polis kota baru sampai pinta ke Tanah Bumbu bareng lagi dulu masih di asrama kami sama-sama satu asrama Bund berdekatan lagi Alhamdulillah sekarang ngumpul lagi di Tanah Bumbu berdekatan lagi rumah kami cuma beda gang aja itu Bund ini Alhamdulillah udah mulai ngumpul ibu-ibunya hampir lupa nyapa teman-teman yang mudah-mudahan semua terima kasih ya yang udah berhadir meluangkan waktunya ngikutin kegiatan video Bunda yudidanya hari ini yang udah ngasih like komen dan subscribe nya ya Bunda cop kan banyak Terima kasih nah ini ibu yang ini yang punya rumah ini bun tuh kan cantik ya punya ibunya ini yang punya rumah ini udah mau dimulai pengajiannya bun ini diawali dengan baca surah Yasin dulu ini biasa kalau udah habis baca surah Yasin disambung dengan burudang ini bun habis itu baru Baca Munaki nah ini tetangga depan rumah Bunda tetangga indola juga itu yang satunya tetangga yang di belakang rumah Bunda oh iya yang baru menemukan channel YouTube Bunda yudidanya selamat bergamu ya salam kenal dari Bunda yudida dari Kalimantan semoga aja kalian pada nggak bosan yang ikutin kegiatan video Bunda yang sangat sederhana ini channel yang berisikan tentang keseharian seorang ibu rumah tangga yang punya ya semoga aja kalian pada nggak bosan ikutin dan tonton videonya sampai selesai ya ya acaranya udah selesai itu yang baju hitam yang paling depan itu Ibu RT kami bun ini Ibu Haji Jana ini Ibu Haji Yuni nah ini URT nya ini ini banyak yang udah skip ya pun ya ini kegiatan Bunda pada malam hari ini ada bekas apa tempat cat itu bun nggak kepake kebetulan ada sisa wallpaper bekas dinding dapurnya sayangkan bun kalau nggak dimanfaatkan ini makanya mau Bunda tempelin aja tong catnya ini biar ini bun bisa berguna walaupun barang bekas ya bun ya ini rencananya mau Bunda bikin tempat bunga ini bun tempat bunga buat ini buat dekorasi ruangan lumayan kan bun nggak beli walaupun itu cuma barang bekas ya tapi kalau kita bisa kreatif dikit bun insya Allah bisa jadi cantik tempat bajet lagi nah ini udah lumayan banyak yang Bunda skipnya bun ya ini udah jadi walaupun kurang rapi nih bun nggak terlalu rapi ya soalnya keburu udah malu ini udah ketutup semua sama wallpaper nya tuh nggak rapi kan bun nggak ketemu garisnya itu satu nggak ketemu dua 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 garis lurusnya nggak ketemu anggaplah itu pariasinya ya bun ya kalau nggak rata garis lurusnya nggak ini udah selesai udah selesai ini rencananya Bunda mau taruh diatasnya pas bunga ini bun pas bunga tuh kelihatan nggak rapi kan bun ya nggak ketemu garis lurusnya biarin aja udah nah itu kan udah cantik bun lumayan bisa buat dekorasi ruangannya walaupun sederhana ya bun ya dari barang bekas tapi lumayan cantik kok bun oke bun sampai disini dulu ya terima kasih wassalamualaikum